Selamat datang di Charisport, hasil lengkap Yonek All England 2024, babak 32 besar, hari kedua, Rabu 13 Maret 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charisport. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra Singapura, Loh Kenyung, laju babak 16 besar setelah mengalahkan NK Long Angus dari Hong Kong lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-17. Kejutan dari sektor Tunggal Putra, di mana unggulan ke-6 dari Jepang, Kode Naroka, tersingkir di bawah pertama di tangan Tunggal Putra asal Malaysia, Lejezia, lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-19. Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Cina TV, Chaotin Chen, lewat pertarungan 2 game, 21-4, 21-15. Tunggal Putra Indonesia, Chiko Aura, di Yuardoyo, laju babak 16 besar setelah mengalahkan Tunggal Putra asal India, Priyansu Rajawat lewat pertarungan 3 game, 21-19, 11-21, 21-9. Tunggal Putra Thailand, Gundla Futfitisar, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Lu Guangzhou dari Cina lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-18, 21-15. Tunggal Putra India, Laksasen, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Magnus Johansson dari Dermak lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-14. Tunggal Putra Unggulan Ketiga dari Dermak, Andres Antonsen, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Kanta Shui Nama dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-9. Tunggal Putra Unggulan Kedua dari Cina, Siuki, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Rasmus GMK dari Dermak lewat pertarungan 3 game, 18-21, 23-21, 21-19. Perkeser sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Cina Taipei Tai Zuying, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Nozomi Okwahra dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-16. Tunggal Putri Cantik asal Kanada, Misheli, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Dermak, Mia Blinsvet lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-15. Tunggal Putri Cina, Haibing Jo, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Malaysia, Goh Jinwei lewat pertarungan 2 game, 21-15, 22-20. Tunggal Putri Unggulan Pertama dari Korea, An Seong, laju babak berikutnya setelah mengalahkan WN Shisu dari Cina Taipei lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Zhang Jiman dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-18, 22-20. Tunggal Putri Thailand, Busanan Ongbang Rumpan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Gao Fanji dari Cina lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-14, 23-21. Tunggal Putri Sepanyol, Carolina Marin, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Cina Taipei, Sun Sun Yun lewat pertarungan 2 game, 21-18, 24-22. Tunggal Putri Korea, Kim Gaan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Ratanok Intanon dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-18. Tunggal Putri Unggulan Kedua dari Cina, Chen Yufei, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Vietnam, Tio Lin Nguyen lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-12. Tunggal Putri Cina, Feng Zhi, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Aya Ohori dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-17. Bergeser sektor Gada Putra, Gada Putra Jepang gennya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Ceko, Audrey Kral, Adam Merdek lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-10. Gada Putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, harus tersingkir di bawak pertama di tangan pasangan Cina Taipei, Leyang Wancilin lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-19. Gada Putra Jepang, Takuru Hoki, Yoko Kobayashi, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Tuan Rumah, Ben Len Senfendi lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-19. Gada Putra Unggulan Ketiga dari Cina, Liam Weike Wanchan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, Dong Adam, Nilyakura lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Kejutan dari sektor Gada Putra di mana pasangan Korea Kang Myuk Se Sung Jae tersingkir di babak pertama di tangan pasangan dari Cina, He Ji Ting, Ren Zian Yu lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-13. Gada Putra Derma Krasmus Jer, Frederik Sogar, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Lu Changyo Yang Pohan lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-18. Gada Putra Indonesia, The Deadis Muhammad Asan, Hindra Setiawan, harus tersingkir di babak pertama di tangan unggulan pertama dari India, Sarvidat Reni Redi, Shirak Seti, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-14. Gada Putra Jepang, Akira Goga, Tai Chi Saito, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Man Weichong Kei Bunti lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-18. Gada Putra Indonesia, Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto, laju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Fan Zhenli, Fan Zhenli lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-9. Gada Putra Cina Taipei, Le Jiehwi Yang Pohan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Amerika, Vincent Ju Joshua Yan lewat pertarungan 2 game, 21-6, 21-16. Bergeser sektor Gada Putri, Gada Putri Australia, Setia Nama Pasang, Angela Yu, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Belada, Debo Rajil, Siril Senen lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Gada Putri Kanada, Catherine Choi, Josephine Wu, laju babak berikutnya setelah mengalahkan kembar asal Amerika, Annie Su Kerisu lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-17, 21-16. Gada Putri Cina, Zhang Zuzian Shenggyu, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea, Jena An Kim Yeo Jong lewat pertarungan 2 game, 21-12, 22-20. Gada Putri Jepang, Yuki Fukushima, Sayata Hirota, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Denmark, Michael Fulgret, Sarah Tigesen lewat pertarungan 3 game, 15-21, 21-19, 21-13. Gada Putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiarushida, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Jokopal, Keditirakul, Rawida, Prajong Jai lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-14. Gada Putri Korea, Kim Soe Yong, Khohyeong, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari China, Lie Jing Liu Shomin, yang menyatakan mundur karena malam mencedera pada waktu skor 21-14, 4-5. Gada Putri India, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong, Yung Ngatin, Yung Pulam lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-18. Gada Putri Jepang, Rin Iwanaga, Kena Kanishi, laju babak berikutnya setelah mengalahkan kembar asal India, Ruta Parnapanda, Sweat Parnapanda lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-9. Gada Putri Unggulan Pertama dari China, Chen Nijian Jai Fan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari China, TP, Suya Cheng Lin Wan Ching lewat pertarungan 3 game, 21-10, 15-21, 21-16. Gada Putri Unggulan Kedua dari Korea, Baik Hana Lee Sungai, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Amerika, Francesca Colbert, Alison Lee lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-19. Bergeser sektor gada campuran, kejutan dari sektor gada campuran, di mana pasangan kedua dari Korea, Seu Sung Jai Jai Yujung, tersingkir dibawak pertama di tangan Ye Hong Wille Jesse dari China, TP lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-10. Gada Campuran Malaysia, Centan JTW, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Decapol, Paranukroh, Sabsire, Tera Tenacai lewat pertarungan 3 game, 21-14, 12-21, 21-15. Gada Campuran Thailand, Supak Jombo, Supak Sirapai Samran, laju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segeranya, Ruta Panak, Otpong, Jenika, Sujair, Parapat lewat pertarungan 3 game, 21-16, 19-21, 21-14. Gada Campuran Suami Istri Asal Singapura, He Yong Keteri, Tan Wehan, Jessica, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari China, TP yang Poswan Hulingfang lewat pertarungan 3 game, 23-21, 19-21, 21-12. Gada Campuran Belanda, Robben Tabling, Seline Apik, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Dirmak, Matthias Tiri, Amele Magelan lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-13, 24-22. Gada Campuran Hong Kong, Lecu He Reglan, Eng Seyo, laju babak berikutnya setelah mengalahkan Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-15. Gada Campuran Korea, Kim Woon Ho, Je Nan, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, T Alexander Liedemann, Josephine Wu lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-16. Gada Campuran Cina, Fendian Se, Huang Don Ping, laju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Australia, Kenneth Z, Hoicho, Goya Sumerville lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-11. Gada Campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, laju bab berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya, Kihoi Yamashita Narushinoya lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-16. Itu adalah jadwal lengkap Yonek All England 2024, babak 32 besar, hari kedua. Saya terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih.